Intro Selamat pagi selain 3 cuplikan berita utama tadi sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyu Sumsel edisi hari ini Selasa 30 April 2024 saya Romy Afiansa inilah Anyu Sumsel selengkapnya untuk anda Pemirsa Oknum ASN di Kabupaten Musi Rawas ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lubu Linggau Oknum ASN tersebut diduga korupsi kegiatan makan dan minum rumah tahfiz pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2021-2002 Oknum ASN bernama NH baru saja usai menjalani pemeriksaan kemudian langsung ditetapkan tersangka di gelandang unit Pitsus Kejaksaan Negeri Lubu Linggau menuju ke mobil tahanan Oknum ASN ini dibawa petugas ke lapas kelas 2 kota Lubu Linggau untuk dilakukan penahanan Kerugian negara akibat perbuatan tersangka diperkirakan mencapai 172 juta lebih Tersangka N merupakan mantan kabit di Dinas Pendidikan SD Kabupaten Musi Rawas Pada tahun 2021 hingga 2022 kegiatan makan dan minum siswa tahfiz itu dengan anggaran 948 juta rupiah Seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga namun dikelola sendiri oleh tersangka Kerugian negara berdasarkan hasil penggiatan PPKP 172.760.000 rupiah Modus-modus sendiri gimana itu Pak? Modusnya Jadi kegiatan makan dan minum siswa tahfiz tahun 2021-2022 ini Dilaksanakan sendiri oleh pengolahan rumah tahfiz dengan cara memasak sendiri Dengan biaya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sebesar 580 juta Sedangkan anggaran APBD yang terindahkan Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 2P tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Dari Lubuk Linggau, Sudirman, Ainjus, Laporkan